Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh calon peserta pelatihan yang saya adakan adalah gini Mas Wahyu, setelah saya ikut pelatihan, apakah saya langsung mahir? Sebetulnya pertanyaannya itu tidak salah, cuman harusnya juga teman-teman yang nanya ini sudah tahu jawabannya Tapi untuk gambaran gini, bahwa dari pelatihan atau dari belajar sampai ke tahap mahir Itu ada jebatan yang namanya latihan atau praktek Nah, jadi kalau teman-teman baru ikut pelatihan, langsung berharap, langsung mahir Itu teman-teman salah, karena kalau teman-teman langsung merasa mahir Itu berarti teman-teman akan berdiblajar Padahal saya pribadi saja, saya sudah di dunia terapi ketek-ketek alias Boseti HV lainnya itu sudah dari tahun 2011 Berarti sudah 11 tahun, jalan 12 tahun, dan saya pun belum merasa mahir Dan moga-moga saya juga tidak akan pernah merasa bahwa saya mahir Kenapa? Karena kalau saya merasa mahir, saya akan berhenti belajar Sedangkan sekarang ini saya tiap hari belajar Walaupun saya sudah belajar dan praktek selama hampir 12 tahun Nah, jadi apa dong yang didapat dari pelatihan ini? Apakah bisa langsung terapi setelah selesainya? Ya memang, teman-teman itu nanti di pelatihan itu dapat dasar-dasar pelatihan Boseti HV lainnya Sampai bisa terapi Jadi pulang itu pasti bisa terapi Ya, jadi bahkan sebelum ketemu kita di offline pun Teman-teman juga sebetulnya sudah bisa terapi Kenapa? Karena beberapa hari sebelumnya itu saya kasih 17 video Plus modul PDF untuk dipelajari Jadi sebelum offline di hotel pun Teman-teman sebetulnya sudah bisa terapi Kalau teman-teman memperhatikan benar-benar video yang saya kasih Nah, pas di tempat pelatihan di hotel itu nanti teman-teman tinggal mengulang dan saya awasi benar apa salahnya Kalau salah nanti saya koreksi Pas pulang, nanti teman-teman bisa benar-benar terapi di dunia nyata Nah, review kayak teman-teman yang kemarin ya Ada yang sakit 15 tahun nanti sembuh dalam sekali terapi Ada yang sakit 3,5 tahun sembuh dalam sekali terapi Ada yang sakit apa gitu, bisa sembuh 1x2 terapi Nah, itu adalah hasil teman-teman yang kemarin itu pelatihan dan langsung praktek Bukannya teman-teman yang habis ikut pelatihan cuma diem aja enggak Jadi kalau habis ikut pelatihan teman-teman cuma diem aja enggak praktek Ya, percuma aja Nanti ilmunya tidak akan berubah menjadi sebuah kemahiran Tapi balik lagi ya Saya menyenangkan teman-teman jangan pernah merasa mahir Udah gitu Karena ketika teman-teman merasa mahir Teman-teman akan berdiblajar Nah, jadi balik lagi ya Untuk review tadi Bahwa pelatihan tidak membuat seseorang mahir Jadi kalau ada orang yang ikut pelatihan Apapun terapinya Apapun, dimanapun ikut pelatihannya Kalau dia setelah ikut pelatihan dia merasa mahir Itu sebetulnya keilmuannya patut dipertanyakan Sebetulnya Nah, jadi habis ikut pelatihan teman-teman itu udah dapet basicnya Sudah dapet kemampuan terapi basicnya Tinggal teman-teman nanti belajar dan praktek terus Nah, nanti kalau ada pertanyaan Ada keraguan Atau kebingungan Nanti teman-teman bisa tanya-tanya saya lagi di grup alumni Nah, itu sebetulnya sebuah pelatihan Apalagi pelatihan saya itu paling mahalnya sebetulnya bukan di Di pelatihan ya sebetulnya Yang paling mahal itu adalah di grup alumni Di grup yang dimana disitu teman-teman bisa nanya apapun Dari teknik, peralatan terapi, dari anatomi, diagnosa Semuanya itu nanti bisa tanya teman-teman Karena memang banyak dari pelatihan-pelatihan itu Ketika sudah selesai pelatihan Itu tidak dibimbing lagi Tapi kalau di saya, alhamdulillah Saya bimbing terus Setiap hari kalau ada pertanyaan Saya jawab ketika saya sempat Ada pertanyaan saya jawab Ada pertanyaan saya jawab Supaya apa? Supaya teman-teman cepat ke tahap mahir Ya, karena memang gitu Saya itu memang berkomitmen Untuk bikin teman-teman ini Semua yang belajar ke saya Itu bisa menuju tahap mahir dengan cepat Tapi tetap saya bilang ke teman-teman bahwa Jangan pernah merasa mahir Bingung kan? Padahal saya dampingi sampai mahir Tapi saya bilang ke teman-teman bahwa Jangan pernah merasa mahir Ya, begitulah namanya belajar ya Belajar itu memang tidak boleh berhenti Tapi yang boleh mengatakan kita mahir Adalah bukan diri kita sendiri Tapi orang lain Gitu ya Jadi kalau ada orang mengatakan saya mahir Ya, alhamdulillah Tapi selama saya hidup Saya tidak akan pernah mengatakan bahwa Diri saya mahir Jago, hebat, atau apapun Dan semoga Murid-murid saya Atau teman-teman yang pernah belajar ke saya Juga mengikuti jejak saya Kalau ada yang mengatakan mahir Alhamdulillah Tapi diri sendiri tidak boleh mengatakan bahwa Oh, saya ini mahir Saya ini jadu Oke, semoga video ini bisa membantu Terus belajar terapi bersama Kironesia Terima kasih Terima kasih